Contoh kita, Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Sahrir, dan tokoh-tokoh lainnya. Mereka tidak hanya menguasai bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Boleh dikatakan kita merdeka ini karena kemampuan founding, founding founder kita itu meyakinkan dunia bahwa Indonesia ini dijajak sekian ratus tahun dan perlu merdeka. Itu peran bahasa khususnya bahasa Inggris. Bahasa diplomasi seperti yang saya katakan tadi itu. Di depan saya ada tamu yang menjadi panutan buat saya. Sosok yang rendah hati, sangat sederhana, tapi kaya akan ilmu. Nah, Bapak Arya Jalir, ditokokan sebagai tokoh pendidikan di tahun 2019, pendiri kampung Inggris yang ada di Singkawang. Tepatnya di Singkawang Timur, di Poteng, Bapak ya? Di Poteng, betul. Terima kasih, Pak Arya, sudah hadir di studio Ayobongkar untuk berbagi informasi dan pengalaman hidup untuk penonton di Ayobongkar. Ya, sama-sama. Semua mudah-mudahan ada gunanya ya. Ya, siap. Saya berharap Bapak tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Ya, betul. Sehat itu penting sekali. Siap. Pak, umur 81 tahun. Betul sekali. Kalau dibalik, jadi 18 tahun. Jadi muda lagi. Jadi muda lagi. Ya, karena kalau ada yang bilang, umur hanya angka saja. Ya. Benar ya, Pak ya? Umur itu hanya numbers ya? Ya, hanya angka saja. Nah, tapi yang menarik dari Pak Arya ini, di umur 81 tahun, masih aktif menulis. Benar ya, Pak ya? Ya. Nah, Bapak lagi menulis buku ya? Ya, saya baru saja menyelesaikan buku dengan judul Penelitian Pendidikan dan Analisis Statistiknya. Oke. Pada waktu yang lalu, saya juga sudah menyelesaikan beberapa buku, tapi yang terbaru itulah dia. Oke. Dan kedua, saya juga sedang menyusun kesan-kesan semacam riwayat hidup gitu ya. Mudah-mudahan juga ada gunanya. Paling tidak untuk anak-anak saya, dia tahu bagaimana track record orang tuanya. Perjalanan hidup orang tuanya. Perjalanan hidup. 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 Nah, selain suka menulis, membaca, suka berkebun. Oh ya, I love gardening. Sangat senang. Itu passion saya itu. Suka berkebun. Iya, suka berkebun. Kalau tidak pegang cangkul satu hari, rasanya ada yang hilang. Oh gitu? Ya, kalau kemarin saya berkunjung ke kampung Inggris, di situ ada pepaya. Oh ya. Ada pepaya, ada matoa, ada manggis, ada jeruk, ada pisang. Jadi Bapak, setiap hari kalau tidak pegang cangkul, rasanya ada yang kurang, Pak ya? Ya, betul. Itu golf bagi saya. Oh gitu? Saya nggak bisa bermain golf lagi ya, pegang cangkul lagi. Pegang cangkul. Oke, nah Pak, lahir dari sebuah desa yang kecil, orang tua, petani, dan tukang kayu. Tapi Bapak punya karir yang luar biasa, khususnya di karir pendidikan, sampai ke luar negeri. Tepatnya di Australia. Boleh Bapak berbagi cerita bagaimana anak kampung ini bisa punya perjalanan pendidikan yang luar biasa gitu? Ya, pertanyaan yang menarik, tapi saya tidak ada niat untuk mempopularkan diri gitu ya. Itu sangat betul sekali. Saya lahir di kampung Skadim. Tidak ada dalam peta itu. Itu kira-kira 4 km dari kecamanan Tebas, masuk ke dalam. Di masa saya belum ada jalan raya di situ, jadi harus pakai perahu. Oke, saya ulangi. Desa? Kampung Skadim. Ah, di daerah Tebas Pak? Ya, 4 km dari Tebas. Jadi betul saya ini orang pung-pung. Dengan kampung. Ayah saya seorang petani biasa, bahkan mungkin saya tidak malu mengatakan era itu dia, di mana pendidikan kita atau di mana kita masih dalam perjajahan, jadi peluang pendidikan itu sangat kecil. Sehingga orang tua saya, orang tua saya itu buta huru. Tapi pertanyaan yang menarik, mengapa saya bisa menempuh perjalanan, learning journey, perjalanan pembelajaran yang saya pikir cukup bagus. Karena orang tua saya, dengan filosofinya yang amat sederhana, saya masih ingat. Dia bilang, Arya, kau tidak akan kukasih kebun pisang. Kau tidak akan kukasih kebun kelapa. Kau tidak akan kukasih sawah. Lalu ayah mau kasih apa? Saya akan kasih kamu peluang untuk mengisi otak kamu. Kebun tidak bisa kamu bawa kemana-mana. Tapi kalau otak kamu yang bagus, kamu bisa bawa kemana-mana. Bahkan sampai ke negeri Yaman. Orang kampung taunya kan Yaman. Jadi saya pikir hebat juga orang tua ini. Jadi kalau kamu mau maju, isi otak kamu. Keluar dari kampung ini. Di kampung saya itu hanya ada SR namanya. Hanya sampai 3 tahun. Tidak ada SR, SD 6 tahun seperti sekarang ini. Untuk melanjutkan sekolah setelah SR 3 tahun, saya harus ke pemangkat. Sampai kelas 6. Nah itulah sedikit perjalanan salah satu filosofi ayah saya yang sederhana. Tetapi sangat mendorong pikiran saya untuk lebih maju. Ya mudah-mudahan seperti itulah ya. Menarik ini. Dari kedua orang tua yang buta huruf, tapi punya anak yang, punya karir pendidikan yang luar biasa ini Pak ya. Karena begini Mas Atung, saya akhirnya ini terkesan dengan ucapan Michelle Obama. Michelle Obama itu kan istri dari Presiden Obama ya. Ketika dia, ketika dia melakukan, apa, farewell speech ya, pidato profesan. Salah satu yang selalu terngiang di telinga saya, dan saya pikir anak muda perlu mendengarkannya. Ketika dia bilang, with a hard work and good education, anything is possible. Jadi dengan kerja keras dan pendidikan yang bagus, apa saja bisa dicapai. Itu saya pikir, itu satu filosofi, satu mindset ya, yang anak-anak muda, terutama anak-anak muda kita perlu perhatikan. Oke, jadi Pak Arya ini sudah bisa menjadikan sebuah contoh, anak kampung bisa punya karir di luar negeri, karena punya kerja keras, dan punya edukasi, punya pendidikan, maka itu bisa mencapai impian-impian. Betul, betul. Jadi kalau buat penonton yang, penonton ayo bongkar, apapun statusmu, impian pasti bisa dicapai Pak ya? Oh iya, anything is possible. Anda bekerja keras sekarang ini, ini bisa dicapai ya. Iya, jadi tidak perlu takut statusmu di kampung atau apa? Iya, betul. Latar belakang ekonomi, status orang tua ya penting, tetapi banyak bukti, tidak banyak pengaruh untuk masa depan kita. Iya, Anda bisa berasal dari anak seorang gubernur, anak presiden, tapi tidak kerja keras, tidak jadi apa-apa. Pesan yang kuat ini. Pak, boleh cerita sedikit karir Bapak di Australia? Ya, saya ini kan, sedikit saya ingin mengulas ya, bagaimana saya bisa mengenyam pendidikan yang lumayan. Saya ini, orang tua saya tidak mampu, tetapi untungnya saya bernasib baik dengan kerja keras, itu mulai dari sekolah guru B. Di sekolah guru B itu adalah setingkat SMP, tapi kalau selesai SGB bisa jadi guru. Saya dapat ikatan dinas dari pemerintah Kalimantan Barat, ketika itu gubernur upang mulai. Selesai SGB, prestasi saya bagus, dapat lagi tunjangan ikatan dinas ke SGA. Jadi orang tua saya tidak mengeluarkan ongkos 100 sen pun, bahkan saya mendapatkan uang saku. Selesai SGA, kebetulan peserai bagus lagi, dapat lagi katin dinas ke Bandung. Nah, Bandung inilah semacam milestone ya, bantuan berkelompatan saya untuk menempuh karir berikutnya, bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh, mendapat lagi kesempatan berasiswa ke Australia untuk mengambil S2 dan S3. Ketika pulang ke Jakarta, rupanya nasib baik menyusul kembali. Akhirnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, waktu itu Pak Wardiman, Wardi Negara, Pak Wardiman, ya Pak Wardiman, mengirim saya sebagai atasnya pendidikan dan kebudayaan di kudutan besar Republik Indonesia untuk Australia. Jadi nasib baik, mas. Jadi hoki lah ya. Hoki gitu ya. Bukan karena hebat macam-macam. Dan kadang hoki juga harus disertai dengan kerja keras. Betul, with hard education, with hard work and good education and anything possible. Salah satu perintis awal pendiri UT juga ya Pak? Betul, betul. Bagi cerita sedikit Pak? Ya, jadi ketika saya selesai pendidikan di Australia pada tahun 1984, lalu saya diminta bergabung dengan sebuah tim yang merintis untuk pendirian universitas terbuka. Jadi saya menyaksikan dan ikut terlibat sejak awal sampai lahirlah universitas terbuka pada tahun 1984. Satu-satunya universitas, kalau saya tidak salah, yang diresmikan oleh Presiden Suharto di Binagraha. Karena waktu itu Indonesia memang sedang mengalami krisis. Langkanya partisipasi di tingkat pendidikan. Jadi jumlah mahasiswa kita sangat sedikit. Maka dengan pendidikan UT, itu diharapkan bisa memperluas kesempatan pemuda-pemuda kita untuk melanjutkan keperguruan tinggi. Itu lagi satu keberuntungan itu. Nah, satu lagi prestasi Bapak. Konsultan pendidikan untuk proyek pendidikan USAID dan Bank Dunia. Iya, tapi juga untung lagi. Kebetulan saya itu S2 dan S3 saya, major saya, jadi bidang perhatian yang menjadi perhatian saya khusus adalah di bidang penelitian pendidikan. Nah, pada tahun-tahun 1984 itu masih sangat langka, alih-alih di bidang pendidikan dan di bidang penelitian. Nah, sementara pada saat-saat itu juga proyek-proyek yang datang dari Amerika, Lekala dan sebagainya, banyak sekali untuk membantu Indonesia. Momennya tepat, ada keberuntungan, maka saya diajak serta untuk membantu bagaimana menyelenggarakan program pendidikan di Indonesia. Dananya dari USAID, dananya itu dari Bank Dunia, tetapi kita diminta untuk menyelenggarakannya. Di situlah awal dari mengapa saya banyak terlibat di dalam kegiatan konsultansi di bidang proyek pendidikan. Lagi-lagi, momennya tepat itu. The right moment, the right time. Nah, sudah punya kalir yang luar biasa, malang melintang, merantau. Kenapa harus pulang kampung ke Kalimantan Barat, tepatnya di Singkawang, Pak? Ya, itu pertanyaan yang sangat menyentuh hati saya. Saya mungkin terlalu apa ya, melodrama atau apa gitu ya. Saya begini, Mas, kan saya sudah cerita. Orang tua saya itu nggak mampu secara ekonomi. Orang tua saya itu cuma sangat bersemangat tinggi untuk memajukan anaknya. SGB, saya dapat ada bantuan ikatan dinas dari pemerintah. SGB saya, biasiswa dari pemerintah Kalimantan Barat. Ikip Bandung, saya dapat juga biasiswa. Pada saat itu, era-era tahun 50-an, 60-an, langka sekali guru di Kalimantan Barat ini. Guru-guru itu kita import dari Jawa. Jadi, Gubernur Upangura itu luar biasa itu. Dia punya visi yang jauh. Jangan sampai kita tergantung pada guru-guru yang datang dari luar. Kita harus menghasilkan guru sendiri. Jadi, anak-anak muda yang potensial yang tersebar di seluruh kabupaten di Kalimantan Barat itu diberikan biasiswa untuk diberikan pendidikan yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Syaratnya hanya satu. Kalian selesai, harus kembali ke Kalimantan Barat. Nah, disitulah, tidak benarnya saya gitu. Saya tidak kembali. Saya tidak kembali. Teman-teman yang lainnya kembali. Ada yang jadi Wakil Gubernur, seperti Muhammad Taufik, Jawari, Tamara R. Sallam, Petrus Anju, Bopin Kepi, dan banyak lagi. Mereka yang selesai pendidikan di Jawa, kembali jadi orang besar. Saya ini yang tidak benar gitu. Jadi, cuman saya pernah berjanji, suatu saat saya harus kembali ke Kalimantan Barat. Saya berhutang budi kepada Kalimantan Barat. Tanpa Kalimantan Barat, saya tidak ada. Jadi, tidak jadi apa-apa gitu. Nah, itulah mengapa secara filosofis sedikit gitu ya, saya agak dramatis mengadakan, mengapa saya kembali ke Singkau. Membalas budi, membalas hutang kepada masyarakat Kalimantan Barat. Jadi, itu yang membuat Pak Arya kembali ke Kalimantan? Betul. Tepatnya di Singkawang sekarang, di Singkawang Timur, di Poteng. Betul. Di situ ada kampung Inggris. Bapak yang mendirikan kampung Inggris. Ya. Itu juga ada filosofinya juga gitu. Semakin lama, semakin yakin kita bahwa bahasa internasional, termasuk bahasa Inggris, perlu dikuasai kalau kita ingin maju. Ingin menjadi masyarakat global, ingin menjadi masyarakat internasional. Kita berperan aktif di dalam segala bidang, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa ilmu pengetahuan, bahasa Inggris itu bahasa perdagangan, bahasa Inggris itu adalah bahasa diplomasi, bahasa Inggris itu adalah bahasa pergaulan. Jadi senang atau tidak senang, kita, anak-anak muda kita harus dorong untuk menguasai bahasa Inggris. Saya ingat ucapan Muazzam Malik. Beliau itu mantan Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Jadi Keduta Besar Inggris di Jakarta. Dia bilang begini, bahasa Inggris diperlukan oleh bangsa Indonesia agar mereka mampu bersaing dan berkerjasama dengan negara-negara di dunia. Luar biasa itu. Banyak yang mengatakan ragu seperti itu. Bahkan ada ucapan Anies Baswedan yang sekarang jadi gubernur kan. Waktu itu beliau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun agak nyeleneh ya, nyeleneh bahasa Jawa itu agak nyelekit gitu. Dia bilang, pemuda Indonesia itu banyak yang pintar. Banyak yang pintar. Tetapi hilang pintarnya ketika dibawa ke Singapura. Karena tidak kuasa bahasa Inggris. Ya, karena tidak kuasa bahasa Inggris. Bukan karena tidak mampu otak gitu. Jadi saya pikir makin jelas gitu ya. Jadi satu lagi bukti nyata. Ketika Indonesia mengalami krisis dengan Australia, peristiwa timur-timur. Wah, kita dihantem habis-habisan. Wartawan kita cacimagi kita. Bayangkan wartawan kita yang nggak mampu berasa Inggris bagaimana membalasnya kan. Tapi untung beberapa diplomat kita itu cukup bagus bahasa Inggris. Sehingga dengan bahasa Inggris itu bisa memberikan informasi yang lebih baik. Bisa menyakitkan mereka bahwa itulah alasan-alasan mengapa kita, apa yang terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang ada di timur-timur. Jadi kembali bahasa Inggris itu juga bahasa diplomat. Jadi hal-hal itu yang mendorong Bapak untuk membangun kampung Inggris di Singkawang Timur ya Pak ya? Bahasa Inggris, Singkawang pada khususnya sangat memerlukan itu. Nanti kita cerita mengapa Singkawang menjadi lebih hebat lagi. Kita cerita berikutnya. Oke. Nah Pak, mungkin kita boleh cerita sedikit tentang kampung Inggris yang Bapak bangun di situ. Nah, di situ kan ada SD Pemersatu di dalamnya Pak ya? Iya, iya, iya. Nah, di situ juga ada fasilitas seperti memancing dan lain sebagainya. Boleh berbagi cerita sedikit? Iya. Saya senang Pak Atung ya, Mas Atung mau nyebut SD Pemersatu. Kata Pemersatu itu memang juga ada dasar filosofinya. Oke. Banyak sekolah-sekolah yang bermisi-visi identitas ya. Misalnya dari segi keagamaan, terutama dari agama. Bagus, itu sudah bagus sekali. Karena kita memang beragama-agama. Saya ingin melahirkan sebuah sekolah yang idenya adalah mempersatukan keberagaman itu. SD Pemersatu itu tidak terlalu, bahkan tidak selama sekali sebenarnya. Siapa dia? Agama apa dia? Suku apa dia? Tidak ingin mereka menjadikan pemuda-pemuda bersatu. Karena ada pepatah atau moto mengatakan bersatu kita teguh, NKRI pasti utuh. Jadi keberagaman itu memang punya potensi. Jadi filosofinya itu ya, mempersatukan keberagaman itu. Betul, itu semangat kita mengapa saya mendirikan SD Pemersatu. Pendidikan itu kan harus juga diberikan variasi. Orang harus senang, orang harus nyaman. Maka saya ciptakanlah lingkungan SDP yang terbina, yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman. Antara lain fasilitas itu orang bisa mancing, sambil ngomong bahasa Inggris, orang bisa sambil berenang. Kayak-kayak itulah. Orang bisa metek buah sambil berkemah. Jadi fasilitas-fasilitas itu Bapak buat supaya orang nyaman di kampung Inggris, mempersatukan sambil bisa belajar bahasa Inggris. Nah Pak, kita berbicara bahasa Inggris. Apakah itu tidak mengurangi kecintaan terhadap bahasa dan bangsa kita? Menarik juga itu. Memang ada beberapa pihak yang tidak begitu nyaman. Kalau bahasa Inggris itu sangat dipropagandakan secara luas di sebuah negara. Karena mereka bilang itu nanti akan mengurangi rasa kebangsaan. Mungkin betul, mungkin juga tidak betul. Tapi fakta mengatakan, ambil contoh lah, menghatirkan orang Malaysia. Bahasa Inggrisnya mahatir itu jauh lebih bagus dari bahasa Inggris. Rata-rata orang Inggris. Tetapi dia tetap mahatir yang sangat Malaysian. Dia tetap Malaysia. Memperjuangkan Malaysia. Bahkan dia bermusuh kadang-kadang berperang secara omong-omong dengan Australia. Jadi itu bukti, salah satu bukti bahwa bahasa Inggris tidak mengurangi rasa kebangsaan. Lee Kuan Yew. Oh, Lee Kuan Yew itu lebih hebat lagi. Tapi Lee Kuan Yew tetap Lee Kuan Yew yang sangat Singapurian. Bahasa Inggris jangan dibilang lah. Jadi, tidak ada bukti yang cukup kuat bahwa bahasa Inggris itu menggradasikan, menurunkan, meng-degradisasikan rasa kebangsaan. Contoh kita, Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Sahrir, dan tokoh-tokoh lainnya. Mereka tidak hanya menguasai bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Boleh dikatakan kita merdeka ini karena kemampuan founding, founding founder kita itu meyakinkan dunia bahwa Indonesia ini dijajah sekian ratus tahun dan perlu merdeka. Itu peran bahasa khususnya bahasa Inggris. Bahasa diplomasi seperti yang saya katakan tadi itu. Kira-kira begitu, Mas Atum. Jadi, pendapat Bapak diadakan pelajaran bahasa Inggris di SDI itu bagaimana? Tidak ada. Tidak relevan lah. Mungkin ada, tapi mungkin tidak signifikan. Justru ada contoh-contoh yang Bapak sebut itu, mereka menguasai bahasa Inggris dengan baik, tapi kecintanya terhadap bangsanya juga besar, Pak. Bahkan dia bisa berkarya, Pak. Iya, betul. Ke go internasional juga. Kunci. Kunci. Untuk memasuki dunia global dan internasional. Bapak kan ditokokan sebagai tokoh pendidikan di tahun 2019. Iya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Untuk mengatakan Indonesia itu tidak mengalami dalam kemajuan pendidikan. Hebat sekali. Dana pendidikan yang tadinya tidak ada secara khusus sekarang, dana pendidikan 20% atau lebih dari APBD dan dari APBF. Luar biasa itu. Angka partisipasi pendidikan artinya jumlah penduduk Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan di SD luar biasa. Hampir 100% anak umur SD sekarang sudah bisa bersekolah. Itu luar biasa itu. Banyak negara tidak bisa mencapai seperti itu. SMP, partisipasi adanya, anak-anak kita yang bisa bersekolah di SMP atau MTS, itu sudah di atas 80%. Lumayan tingginya. SMP sedikit-sedikit lebih rendah tetapi juga tetap lebih tinggi. Yang agak meresahkan adalah jumlah pemuda-pemuda kita itu yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Tapi itu pun juga sudah mulai bagus karena di mana-mana ada perguruan tinggi. Singkawan saja sudah punya sembilan akademi. Sekolah tinggi ilmu ekonomi, sekolah tinggi keguruan, sekolah tinggi hukum, dan sebagainya. Sudah hebat sebenarnya. Tetapi, nah ini tetapinya ada nih, partnya itu ada itu. Kalau kita menjadi gelisah, kalau kita sudah bandingkan dengan negara lain. Kelihatan kita keteteran gitu. Dibandingkan dengan Malaysia, kita keteteran. Apalagi dibandingkan dengan Singapura gitu. Ya, tidak apa-apa. Kita tahu bahwa kita keteteran, maka kita sadar bahwa keteteran itu harus kita kejar. Nanti kita bisa bicara bagaimana mengajarnya. Ada saran Bapak untuk itu? Ya. Dan harus memulainya dari mana Pak? Ini banyak ya. Yang namanya mulainya dari mana itu, yang namanya pendidikan itu pintunya banyak sekali dan luar sekali. Anda bisa masuk dari pintu mana saja gitu. Dan relevan gitu. Tapi kalau ditanya, tiap orang punya pendapat dari mana pintu yang paling cocok untuk meningkatkan pendidikan. Saya tetap dengan teguh mengatakan, dari sekian banyak kunci itu memajukan pendidikan, salah satu kunci yang paling efektif adalah meningkatkan mutu guru. Meningkatkan mutu guru. Pendidikan guru yang bagus, pendidikan guru yang penuh dengan dedikasi akan meluncurkan kemajuan bangsa. Finlandia negara yang terbaik pendidikannya. Mengapa? Karena dia betul-betul merekrut guru yang bermutu. Data menunjukkan, dari sekian banyak yang melamar untuk jadi guru, itu hanya sembilan persen dipilih sangat-sangat selektif untuk dididik menjadi guru. Jadi disaring sebikian rupa kualitasnya Pak. Kalau guru bagus lainnya oke. Gurunya disiplin yang lainnya oke. Biar belajar digubuk yang gubuk derita gitu ya. Tapi kalau gurunya bagus ya bagus gitu ya. Itu contoh yang paling real gitu ya. Jadi ketika Jepang itu hancur-hancuran peran dunia, kedua, kasarnya bertanya, masih berapa orang guru yang tertinggal. Yang ditanya guru dulu. Iya, ditanya guru dia. Jepang itu saya pernah berkunjung ke Jepang, jadi sempat berdiskusi dengan tokoh pendidikan mereka. Dia bilang, Arya, ada tiga profesi yang penting di muka bumi ini. Saya pikir apa itu? Orang banyak tahu profesi kalau dokternya bagus, itu hebat. Jadi ahli hukumnya yang bagus, itu hebat. Tetapi katanya, kalau ahli hukum, ahli dokternya yang kurang ahli, dokter benah yang kurang ahli, dia juga berakibat fatal. Dia bisa membunuh senyurah pasiennya. Ahli hukum juga, dia bisa membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Tapi tidak banyak katanya, ada batasnya. Tapi bayangkan Arya katanya, kalau pendidikan itu jelek, dia akan membunuh satu generasi. Jadi jauh lebih penting menghasilkan guru yang baik, walaupun juga penting kita menghasilkan dokter dan ahli hukum yang baik, ahli teknologi yang baik. Tapi kalau gurunya tidak bagus, dia akan mematikan seluruh generasi. Itu yang saya khawatirkan. Jadi kualitas guru juga ya? Jadi masuk pintunya cekrak, guru bagus lainnya oke. Guru bagus akan menjadi kepala sekolah yang bagus. Kepala sekolah yang bagus juga mungkin menjadi penjabat yang lebih bagus. Gitulah. Getuk tular. Snowballing efek. Jadi kuncinya itu kualitas guru itu ya? Iya. Nah, tadi Pak Arya sudah sempat singgung Jepang dan guru Jepang. Saya pernah baca, tapi saya lupa-lupa ingat kalimatnya seperti ini. Kaisar Jepang juga pernah mengatakan, seribu tentara itu nilainya sama dengan satu guru. Artinya memang di Jepang itu guru itu benar-benar dihormati. Betul. Yang digugu dan ditiru. Makanya kalau mau pendidikan bagus, mulai dengan rekrutmen guru. Pilih pemuda-pemuda kita yang passionnya untuk menjadi guru tinggi, punya kemampuan intelektual, punya sikap yang bagus, punya keperibadian yang bagus, rekrut mereka jadi guru. Selesai SMA atau SMK, kirim ke lembaga pendidikan guru yang hebat-hebat. Ke ikip-ikip yang hebat ya, ke lembaga pendidikan guru yang hebat-hebat. Kalau perlu dikirim mereka ke luar negeri. Oke. Ya. Kalau dari pengamatan Pak Arya sendiri, bagaimana kualitas guru kita sekarang? Aduh, itu berat itu. Kalau pendapat nanti dikira ini mengkritik, menyalahkan, atau mencari kesalahan. Jadi, kalaupun saya jawab pertanyaan Mas Atung itu, tolong apa yang saya katakan itu sebagai apa, sumbang sih lah ya. Saya hanya mengatakan, kualitas guru kita sudah cukup bagus, tapi masih perlu karya kelas, kita menghasilkan guru yang semakin bagus, semakin bagus, sehingga kita bisa berkompetisi dan bekerjasama dengan negara-negara maju yang menghasilkan guru yang bagus dan untuk pendidikan yang bagus. Jadi sudah bagus, tapi kita harus sudah bagus. Atau saya ubah pertanyaan saya, apa himbawan Pak Arya untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menjadi guru yang baik? Ya, kembali lagi, walau mungkin terlalu sederhana pendapat saya. Bekali mereka dengan bahasa Inggris yang bagus. Oh, gitu? Ya. Mereka bisa baca buku, karena literatur-literatur tentang bagaimana mengajar yang baik itu masih dalam bahasa Inggris. Mereka bisa berkomunikasi dengan guru-guru di luar negeri lewat online. Dengan bahasa Inggris yang bagus, mereka akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan biasiswa untuk belajar di luar negeri. Indonesia hebat sekali. Banyak sekali biasiswa yang disediakan untuk pemuda-pemuda kita untuk belajar di luar negeri. Sayangnya, banyak juga biasiswa tersebut yang tidak terpakai. Kenapa? Mereka tidak lulus tes bahasa Inggris. Padahal peluang itu sudah ada. Jadi kembali lagi, walaupun pikiran saya mungkin oversimplified ya, terlalu disederhangkan. Dengan bahasa Inggris, maka mutu guru kita juga akan meningkat. Oke, siap. Nah, Pak, Bapak tadi sudah sempat menyebutkan satu kata. kata hebat. Nah, di Singkawang punya slogan Singkawang hebat. Himbawan Bapak, bagaimana untuk mewujudkan Singkawang hebat itu? Singkawang ini sudah hebat, betul. Saya, honestly, Singkawang ini sudah hebat. Apa kehebatan Singkawang? Kita kota yang paling toleran, kita punya objek wisata yang luar biasa, kita punya gunung, kita punya sungai, kita punya danau, kita punya pantai, kita punya kebun, kita supplier sayur dan bawa buahan untuk kali penempat, hebat sebenarnya. Kita punya gunung poteng yang indah, yang asri, yang sejuk. Jadi Singkawang itu sudah hebat. Singkawang punya budaya, budaya yang berbagai-bagai budaya, sudah pernah disesul hebat. maka kita kan enggak mau terhenti hanya kepada yang hebat. Kita harus maju hebat, hebat, dan semakin hebat. Saya pikir, ya itu kembali, mungkin pikiran saya terlalu picik ya. Singkawang ini, untuk menjadi lewek hebat, agar objek turismenya semakin terbuka, maka pemuda-pemuda kita kembali, Inggris po Singkawang ya. Inggris po Singkawang itu perlu gitu. Jika turis-turis yang datang dari luar, itu tidak mengalami masalah dalam komunikasi. Singkawang akan semakin hebat. Kenapa? Banyak faktor-faktor yang memungkinkan kita semakin hebat. Sebentar lagi kita punya pelabuhan udara, ya kan? Ya, bandar udara. Sebentar lagi dibuka pelabuhan laut internasional. Sebentar lagi kita akan bertetangga dengan ibu kota Nusantara. IKN. Ya. Kita bertuah sekali karena kita bertetangga dengan dua negara bertaulat. Malaysia dan Brunei, Darussalam. Jadi sebenarnya potensi-potensi untuk akses ke Singkawang ini sudah cukup besar. Nah, itu semua memerlukan apa? Komunikasi internasional. Pelabuhan laut terbuka, lapang kerja akan terbuka. Ibu kota nasional berjalan, maka banyak perusahaan-perusahaan, banyak faktor-kata yang memerlukan tenaga kerja yang berpotensi. Jadi Singkawang akan semakin hebat. Saya yakin itu. Oke. Apa kontribusi kampung Inggris untuk mewujudkan Pak Singkawang lebih lu? Iya. Apa kontribusi? Ya itu kembali lagi kan, ceritanya kan cerita ke itu-itu juga. Jadi tekad tadi saya itu kan, kehadiran kampung Inggris Singkawang. Sebenarnya bukan hanya kampung Inggris Singkawang. Mas Atung tahu bahwa di Singkawang ini, yang namanya lembaga kursus dan pelatihan bahasa Inggris itu ada puluhan sebenarnya. Oke. Ada puluhan. Jadi bisa dimanfaatkan. Pemerintah kota bisa memanfaatkan LKP-LKP yang ada di Singkawang. Kasih mereka tugas untuk melatih calon-calon tenaga kerja. Apalagi kalau kita mampu melatih tenaga kerja TKI ya. dan DKW. Sebelum mereka pergi ke Hongkong, sebelum mereka pergi ke Taiwan, sebelum mereka pergi ke Saudi Arabia, dan seterusnya, dan seterusnya, dengan bekal bahasa Inggris yang memadai, maka harkat martabat termasuk gaji mereka akan lebih baik. Filipina juga jadi TKI, juga jadi taga kerja kan di luar negeri. Tapi dengan bekal bahasa Inggris, nasib mereka relatif lebih baik. Jadi kampung Inggris, dan LKP bahasa Inggris yang ada di Singkawang itu, kasih tugas untuk melatih pemuda-pemudi kita, calon tenaga kerja, baik di sektor pemerintah, suasana maupun di luar negeri, agar mereka siap untuk menjadi karyawan yang lebih bermotor. Itu. Kira-kira begitu. Oke, jadi kesimpulannya, supaya pemuda-pemudi kita punya kesempatan yang lebih besar, kesempatan yang lebih baik, kalau mereka menguasai bahasa Inggris untuk berkarya lagi Pak ya. Betul, betul. Dan bagi pemerintah Kota Singgawa sebenarnya enggak sulit. Pemkot punya sumber daya kan. Tinggal perintahkan aja LKP kayak saya, Arya, kerjakan ini. Ini loh programnya. Ini loh orang-orang yang mau kita latih, yang mau jadi juru bicara, mau jadi, apa namanya itu, Kanselator. Gaib ya. Gaib. Jadi gaib. Mereka-mereka yang nanti akan melamar kerja di IKN gitu ya, Hibu Kota Negara dan seterusnya. Latih mereka dengan bahasa Inggris. Jadi, kedengarannya sih enggak terlalu sulit. Asal mau aja gitu ya. Niat itu ya. Ya, begitu Pemkot, oke gitu ya. Kasih yang seperti saya katakan tadi, LKP-LKP itu diberikan tugas untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris anak muda di Singkawang. Everything is okay. Oke, itu harapan. Ya, itu aja gitu. Pak, tadi sebelum kita mulai podcast ini, teman kita, Bro Susanto, atau panggilan Aked, sempat bertanya, Bapak masih mengajarkah? Masih. Nah, masih. Pertanyaan saya begini, saya tahu, Bapak masih mengajar di Kampung Inggris, di SD Pemersatu. Nah, ini Bapak lakukan bukan soal bisnis, bukan juga soal ekonomi. Yang saya lihat, justru yang Bapak lakukan itu, kalau di dalam dunia ekonomi, Bapak justru rugi. Rugi ya? Nah, pertanyaan saya, dengan semangat yang masih luar biasa, di usia yang senja ini, apa harapan dan goal yang ingin Bapak capai? Ya, jadi kembali lagi, passion saya, jadi kecintaan saya itu memang dari awal itu, saya kan dilatih sejak SGB, SGB kan setikat SMP, dari SGB itu sudah dilatih untuk menjadi guru, untuk menjadi guru. Jadi pelan-pelan terbangun passion yang tinggi, semangat, kecintaan untuk menjadi guru. Saya ingat ungkapan yang bagus gitu, kalau kita cinta apa yang mau kita lakukan, itu mudah untuk melakukannya. Jadi, tanpa saya bisa berpartisipasi dalam bidang pendidikan, kalau mau didramatisir itu, rasanya hidup saya menjadi hampa. Tapi dengan mengajar, saya senang, saya merasa, rasanya ada manfaatnya, di ujung, di ujung, di ujung perjalanan ini, saya bisa meneruskan kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan berguna untuk bangsa dan negara. Jadi, selama lidah saya tidak kaku, selama saya, otak saya masih bisa berjalan, cuma pendengaran saya ini, kalau bahasa sakit itu, itu saja hambatan sekarang. Pendengaran saya mulai menurut, tapi semangat untuk membantu anak-anak muda mendapatkan pendidikan dan masa yang lebih depan itu tidak pernah pudar. Jadi, mari kita berdoa semoga itu bisa berlangsung terus. Jadi, kesimpulannya long life for education. Ya, lifelong education, pendidikan seumur itu. Pendidikan itu tidak pernah terhenti. Ibarat air yang terus mengalir. Ilmu air. ilmu air itu diluncurkan Mitsubishi, Matsushita, sorry, Matsushita. Pengusaha Jepang yang hanya lulus kelas 3 SD, tapi dia menjadi pengusaha yang besar sekali. Dia bilang, saya menggunakan ilmu air. Mengapa ilmu air? Ilmu air itu selalu ingin keluar dari kesulitan. Di benung sana dia cari celah. Lobang sekalipun dia akan melalui. Jadi, kalau mau maju, pakai lah ilmu air. Filosofi, dari Matsushita, pengusaha Jepang. Kalau sudah salah, saya ingat begitu. Terima kasih Pak sudah berbagi di Ayo Bongka. Doa dan harapan saya Bapak tetap sehat, tetap dalam melindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang Bapak impikan, yang Bapak idamkan, yang Bapak harapkan, itu tercapai. Ya. Amin. 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 Nah, terakhir Pak. Apa harapan Bapak untuk podcast Ayo Bongka ini Pak? Gini, saya semakin appreciate, mahergai ya, upaya yang dilakukan oleh mas aket dan rekan. Salah satu menjadikan orang maju itu kan adalah pertukaran informasi. Saya dari dalam mobil tadi kita bisa bicara. kunci untuk maju kalau kita mampu mengembangkan modal sosial. Apa itu modal sosial? Yaitu kemitraan dan kepercayaan. Saya pikir podcastnya Mas Atung dan rekannya ini membangun kemitraan yang semakin kuat dan lambat laun juga akan membangun kepercayaan. Nah, jadi modal sosial itu adalah modal yang paling utama. Saya juga lihat begini, podcast ini juga salah satu instrumen untuk mempunyai modal intelektual. Apa itu modal intelektual? Jadi mampu mengambangkan ilmu, memberikan informasi yang lebih baik dan menyebarkannya ilmu dan informasi yang baik itu kepada masyarakat luar. Ini salah satu instrumen yang efektif. Itu harapan saya. Teruskan. Teruskan. Passion ini sudah luar biasa dan banyak sumber, naranara sumber yang bisa untuk melanjutkan misi yang Mas Atung dan kawan ini. Aked ya? Ya, aked. Ya, aked ini. Saya terus ya, from the bottom of my heart. Bahasa indahnya ya. From the bottom of my heart. I appreciate your effort very much. Sama hari upaya. Ini bagus. lanjutkan. Go for it. Capai itu. Terima kasih Pak. Saya terima amanannya. Kami akan terus melakukannya, berkreasi, supaya apa yang kami lakukan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat Singkawang khususnya dan masyarakat luar pada umumnya. Bagus. Terima kasih Pak Arya sudah berbagi di Ayobongkal. Saya pikir nanti di lain waktu, di lain kesempatan kita akan bisa sharing lagi bertukar ilmu, bertukar informasi untuk orang lebih banyak. Betul. Sebenarnya masih banyak yang saya mau ceritakan. Oke. Masih ada beberapa. Mungkin kalau enggak berkelebihan bisa beberapa. Boleh. Part one, part two, part three. Kalau ada yang tertarik. Kalau enggak tertarik saya juga enggak merasa apa-apa. Betul. Yang penting kita sudah. Seperti yang saya bilang nanti di lain waktu di lain kesempatan kita akan membahas mungkin tentang IPM kita ataupun ketahanan desa. Iya. Betul Pak ya? Itu topik yang menarik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Salam sehat dan tetap semangat Pak. Iya. Oke. Sampai jumpa.